Oke teman-teman udah kembali lagi di blendernya Sekarang saya nyalain screen case key saya dulu Saya pencet ini ya Biar teman-teman bisa lihat saya klik apa aja disini Selanjutnya untuk koordinasinya Seperti biasa di sumbu hijau itu untuk Y Ini yang merah itu untuk X Sumbu X Dan atas bawah itu namanya sumbu Z Jadi cara gerakinya itu cara navigasi pencet G sama Z Buat naik turun G sama Y buat ke sumbu Y G sama X buat ke sumbu X Oke gitu aja Saya undo dulu pencet CTRL sama Z Selanjutnya akan saya naikin G sama Z Akan saya perbesar ruangannya Mungkin seperti ini saya perbesar Ketinggiannya akan saya kecil Ini pencet S buat skala Pencet Z buat skala di sumbu Z Seperti ini aja mungkin oke Saya akan skala lagi di sumbu Y Skala lagi di sumbu X ya Jadi untuk navigasinya itu pakai X X Y X Y X Y ya Seperti itu aja Selanjutnya Saya akan pencet tab pada keyboard Saya pilih face selection Saya pencet X Untuk delete Kita pilih delete face nya Jadi hati ruangan seperti ini Oke selanjutnya saya akan Masuk ke edit mode Ini udah di edit mode sorry Kita pencet CTRL sama R buat kasih loop cut Seperti ini Saya scroll ke atas buat bikin loop cut nya Jadi dua kali Saya geser kesini Oke habis itu saya pencet G sama X Buat saya geser di sumbu X Terus saya S sama X buat skala di sumbu X Nah jadi kira-kira seperti ini Akan saya bikin loop cut lagi Pencet CTRL sama R Scroll dua kali C G sama Y Oke mungkin seperti ini Dan saya akan pencet S sama Y Skalanya di sumbu Y Oke seperti ini Dan selanjutnya saya akan delete face disini Kita boleh pencet tiga pada keyboard Atau klik yang disini nih Ada edge selection Vertesis selection Ini edge selection Vertesis sama face ya Saya pilih ini Saya pencet X Saya pilih delete face Nah nanti akan berubang seperti ini Oke Untuk navigasinya bisa pencet Tombol tengah pada mouse kita Kalau mau gerakin itu Petang shift sama gerakin Tombol mouse tengah ya Seperti ini ya Oke saya akan atur kameranya dulu Saya pencet CTRL Alt sama 6 pat 0 Kalau teman-teman pasti 6 pat 0 Kalau saya udah saya custom Saya bikinnya jadi Apa yang namanya ya Jadi enter Karena di keyboard saya itu Gak ada Tombol 6 pat nya Oke selanjutnya saya akan bikin tangga Kita balik lagi ke Apa Object mode Saya pencet shift sama A Saya pilih yang namanya mesh Saya pilih bentuk dasarnya itu adalah cube Seperti ini Oke saya pencet G sama Z Saya skala dulu Habis itu saya skala di sumbu Z Nah seperti ini Saya skala lagi di sumbu Y Seperti ini Saya skala lagi di sumbu X Nah jadi seperti ini ya Sekarang kita sesuaikan saja posisinya Tinggal pakai tombol navigasinya Kita sesuaiin sama lubangnya ya Oke Kita lihat apakah sudah sama gede Oke belum Saya skala lagi di sumbu X Seperti ini Coba kita naikin Oke Saya naikin lagi Saya skala lagi di sumbu X dikit Saya naikin lagi Oke lah ya Kita lihat dari atas Kita pindahin dulu Oh belum Kita X Skala lagi di sumbu X Sekarang saya mundurin Seperti ini kira-kira Dan Oke ya Selanjutnya saya akan kasih modifier nih Yang kayak lambang apa Tang gitu Kita disini pilih modifier namanya array Nah array itu adalah melipat Gandakan suatu objek Nah jadi faktor X-nya saya nolin Karena saya nggak mau dia Gandainya di sumbu X Saya akan gandainya di sumbu Y Kita pilih minus 1 Terus Z-nya juga kita minus 1 Nah jadi Taunya cuma tinggal kita tambahin aja Sampai dia nyentuh tanah Saya nggak tau berapa Kira-kira aja Pokoknya sampai nyentuh tanah deh Oke ini udah lewat Oke ya Mungkin segini aja Masih melayang ya Kita tambahin itu aja Oke Jadi kira-kira bakal seperti ini Kita lihat di view kamera Oke ini udah oke banget ya Selanjutnya Saya akan masuk ke yang Ini lightnya hapus dulu deh Mencet X Saya hapus Kenapa? Karena kemarin saya udah coba Ternyata lightnya saya nggak hapus Dan kerender Jadi jelek ya Selanjutnya saya akan tambahin plane disini Pecet shift sama A Kita pilih plane Oke Kita G sama Z Naikin Nah kita nutupin lubang ini intinya ya Kita bikin lubang ini tuh tertutup Kita skala aja Sampai lubangnya tertutup Kita pecat G sama Z G sama Y Apakah sudah tertutup semua? Oke sudah tertutup G sama Z lagi Oke Nah habis itu Sekarang saya akan kasih ini material Kita pilih new Saya akan kasih material namanya emission Jadi emission itu adalah material yang bikin bercahaya ya Nah Sekarang saya akan pergi Ke render view Kita lihat dulu bagaimana Nah Teman-teman disini rendernya harus pakai cycles ya Jadi cycles itu mungkin agak berat buat teman-teman Jadi ya nggak apa ya Untuk render sampelnya itu adalah 64 Nah jadi render sampel ini semakin tinggi Maka gambarnya akan semakin detail dan nggak pecah Tapi bakal semakin berat Nah viewport ini adalah Viewport yang kita lihat sekarang Itu nanti sampelnya berapa Jadi pada saat saya lihat viewport ini Samplenya itu adalah 32 Tapi pada saat saya render nanti sampel 64 Jadi viewportnya rendah nggak apa-apa 16 aja kenapa? Ben nggak ngelag Tapi pada saat rendernya itu harus yang tinggi Seperti itu aja ya Karena saya ada GPU Sekarang saya akan pakai GPU Oke Sebelum itu karena ini cycles Itu banyak noise-nya Pertama-tama teman-teman kesini nih View layer properties Pilih denoising data Habis itu pilih compositing Lalu teman-teman pilih use node Terus teman-teman Cet shift sama A Pilih yang namanya denoise Seperti itu Oke Normal to normal Albedo to albedo Oke Bagi teman-teman yang udah bisa kuasain Basicnya Blender Video saya di skip-skip aja Nggak apa Karena saya jelasinnya cukup detail ya Karena Mungkin takutnya Nenya nonton video ini Bagi teman-teman yang baru belajar Nah Untuk instensitasnya ya Kita ke material preview Kita strength-nya boleh kita tambahin Disini mungkin saya akan tambahin jadi 3 Jadi seperti ini Dan cahayanya akan saya ganti Menjadi sedikit warna biru Oke lah ya Seperti ini Kita lihat Saya akan matikan Oke Jadi seperti ini Mungkin udah oke menurut saya ya Oke Akan saya render Untuk render settingnya itu adalah Kesini nih bagian render setting Sorry yang ini Ininya jangan lupa Foldernya teman-teman mau taruh mana Saya taruh desktop aja udah cukup Selanjutnya ini PNG Silahkan pilih banyak formatnya Ini color depthnya jadi 16 aja Biar dia lebih detail Colurnya Oke itu aja sih udah cukup Selanjutnya Color managementnya biasanya sih Saya jadiin medium high contrast Nah seperti ini Oke saya akan render Nanti hasilnya akan saya taruh di akhir atau di awal Nanti saya lihat aja pada search editing Oke akan saya render Nah jadi Terima kasih yang udah nonton Bagi teman-teman yang suka video saya Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau mau request tutorial apa Tulis aja di kolom komentar Jika saya bisa kasih buat kan Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye